PASUKAN PBB yang bertugas di Libanon laksanakan silaturahmi Kepolres Pelabuhan Belawan dan Kepolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis pun mengapresiasi dengan memberikan pelayanan SIM gratis bagi para tim pasukan Garuda PBB di KRI Usman Harun 359. Sebagai mana diketahui 40 tim pasukan PBB yang telah kembali ke Indonesia setelah bertugas selama setahun di Libanon tiba di Pelabuhan Belawan untuk selanjutnya berkunjung ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Dari pengakuan salah seorang personil pasukan PBB bernama Letu M. Chandra dengan didampingi POMAL Kapten Budiansyah mengakui selama bertugas sebagai pasukan pengamanan PBB di Libanon dalam mencegah masuknya senjata ilegal dan narkoba penuh dengan suka duka. Dalam kedatangan angkatan laut kita yang baru-baru mereka belum punya SIM kami melayani dengan SIM gratis yang tidak bermanfaat bagi mereka setelah di tempatnya. Apakah ini sebuah bentuk apresiasi? Apresiasi kita lah secara kita layani dengan yang terbaik bagi mereka penugasan selama satu tahun di Libanon kita mengalami beberapa suka duka salah satu sukanya dulu yaitu kita bersama-sama kru sejumlah seratus orang penugasan bersama, berangkat bersama satu tahun bersama kita mengalami ombak yang besar kita pesiar bersama, semua kita laksanakan bersama kita makan makanan yang sama kita pesiar tempat yang sama kita juga mengalami tingginya ombak yang sama, badai yang sama itu yang kita laksanakan bersama-sama sehingga terjalin ikatan kebersamaan dalam satu tim, satu kapal di KRI Usman Harun kami Berapa lama penugasan di Libanon Pak? KRI Usman Harun 359 Apakah ada kontak senjata Pak selama bertugas? Di situ ada beberapa kontak senjata yang di darat namun tugas utama kami adalah mencegah penyelundupan senjata maupun narkoba dari laut jadi kita mengamankan wilayah Libanon dari penyelundupan ilegal berupa senjata, narkoba atau beberapa ilegal yang masuk ke Libanon ataupun pulang Libanon Dari Sumatera Utara, Parsawran Sitorus, Tribrata TV Salam Tribrata Setelah kejadian di darat di situ sudah ada satya selanjutnya Terima kasih telah menonton!